Amen, amen, amen. Let's pray. Father, we thank you for such a glorious day. We thank you for such a beautiful day. We are grateful for your faithfulness. And we believe, O God, that this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang luar biasa. Hari ini kami berterima kasih untuk kesetiaanmu atas kami. Yang kakak percaya inilah hari yang sudah engkau jadikan. Kami akan bersuka cita dan mensyukurinya ya Tuhan bersama-sama dengan engkau. Lord, we ask that you guide us, that we will come into the understanding of your word. Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh masuk ke dalam pengertian yang keseluruhan, kesesungguhnya daripada firmanmu ya Tuhan. We declare today that faith will arise within this gathering and hope will thrive. Kami nyatakan bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. In Jesus name, amin, amin, amin. Alright, are you ready to hear the word of God? Amin. Anak ini berulang tahun dan mau dirayakan. I remember a story a while ago about a family that has a one-year-old son who turned one and they desire to throw a party to the son. So it happens during the winter. Ini kejadiannya waktu lagi musim dingin. And then it's such a glorious preparation. It's a big celebration. And then people start arriving. Jadi ini perayaan yang luar biasa ya. Perayaan yang besar dan mereka undang banyak orang. Dan orang mulai pada datang. Dan karena ini winter, jadi semua pada copotin jaketnya, ditaruh di ruang tamu gitu ya. Because it's winter, people entering the room and then they start to take out their fur, their coat, everything and just dump it on the living room. And then people start taking hors d'oeuvres, drink, you know, start chatting. Orang mulai datang, makan snack, makanan kecil, mulai ngobrol. And then dinner starts, ya, makan malamnya mulai. And then all of a sudden, one of the guests asked the question, by the way, where's the birthday boy? Tau-tau salah satu tamunya tanya, ngomong-ngomong yang ulang tahun mana? Yang ulang tahun anak umur satu gitu. And then the host, the parents start panic. Oh, wait, where is he? Where's our boy, you know? And they went all over the house looking for the boy. Mereka cari seluruh rumah, dicari anaknya di mana. Anda tahu ternyata anaknya itu terkubur di antara jaket-jaket di ruang tamu, ya, karet setnya di ruang tamu, gitu. You know, apparently the boy was buried under all the coats and everything, sleeping on the basket in the living room. You know, it's a celebration about him, but in the course, in the process of the celebration, he got forgotten. Ya, ini perayaan tentang anak ini, tapi oleh karena persiapan dan yang lain-lain, akhirnya anaknya, the cause, pusat perayaannya dilupakan, gitu ya. Nah, seringkali ya, kita seperti itu ya. Seringkali kita merayakan Natal, kek, Pascah, kek, apa, kek, gitu ya, kakek, kakek, gitu ya. Kita fokusnya ke makannya, ke programnya, Tuhan Yesusnya terkubur di antara jaket-jaket acara, gitu ya. Many times, it's the same way with us. We tend to, we celebrate Christmas, Easter, whatever it is, you know, but in the course of the celebration, Jesus was buried among the program. I hope that, I think what Pastor Ron was saying was right on, you know, I mean, Yes, we're gonna, there's a course for a celebration. Yang Pastor Ronal bilang, ini bener banget, ini adalah satu alasan untuk kita merayakan Natal Suka Cita. Tapi, kita bukan penting makannya, gitu ya. It's not the eating, it's not the, you know, those things were accessories. If we don't go to do that, at least we remember Jesus today. Amen? We celebrate Him and we honor Him. Kalau kita pun gak makan, gak apa-apa, yang penting kita memuliakan Tuhan dan merterima kasih kepada Dia. Amen? Alright, Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Saya mau share kepada Anda judulnya Resurrection Mandate atau Mandat Kebangkitan. In the western part of the world, many times, today's celebration is called Easter. But that's a more biblical term, ya. Mari kita buka sama-sama dari Injil Matius, pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau boleh dari belakang dikontrol, ini remote-nya. Ah, oke, there you go. Matthew 28, verse 1 to 10. Saya baca dari New International Version, kalau bahasa Inggris. Matius pasal yang ke-28, satu dengan Ambulun's Life. The center of this is Christ. Hari ini, pembacaan virus me that the way many church celebrates today is that they fix on just one verse. And then the sermon can carry on like about an hour, but only reading one sermon. I'm not saying that one sermon is not enough, but many times we hint more on the commentary of the preacher than the essence of the word of God. Bukannya saya bilang bahwa hamba Tuhan gak bisa memberikan wawasan yang baik. Tapi kita jangan cuma bergantung dengan perkataan manusia. Amin? So I hope you don't mind, in this church we're gonna read a lot of words. Oke, di gereja ini kita akan membaca banyak ayat. Ayat yang pertama, setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit. Can you imagine? Now dwell on that for a while. In English version it says there was a violent earthquake. Earthquake alone is violent, I think. But when it's a violent earthquake, you get the idea. Gempa bumi aja tuh udah cukup menggegerkan. Ini dibilang gempa bumi yang menggoncangkan, gempa bumi yang hebat dalam bahasa Inggrisnya. So you get the idea. And why did that happen? Because the angel. Sebab seorang. Berapa? Berapa malaikat? Because an angel. One angel. Malaikat Tuhan turun dari langit. Because an angel. For an angel the Lord came down from heaven and going to the tomb. Roll back the stone and set on it. Karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak suka ada cisi pick up line gitu ya. Kalau mau nembak anak perempuan gitu biasanya. Oh kamu sakit gak jatuh dari surga? Oh ya angel from heaven. Does it hurt baby? Falling from heaven? Ini gak ngerti kalau malaikat itu gak jatuh dari surga. Dia turun. Dan kalau dia turun, lu gak kepincu teman dia. Lu mati. Malaikat kalau turun itu gempa bumi. Jadi ya whatever happen, change a cheesy pick up line. Jangan pakai pick up line itu guys. Yang masih single. Gak work, itu gak biblical. Jadi at least kalau mau pakai pick up line yang alkitabiah dikit lah gitu ya. The angel come down and then violent earthquake gitu ya. Unless you want to marry that kind of person, fine by me. Alright. Ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Ini pendaga-penjaga ini bukan satpam. By the watchman that was being referred here is a strapped, violent battle-tested Roman centurion. That I've seen so many battles. Even this brave warrior was shaken. Bahkan para tentara orang Romawi yang ditugaskan menjaga makam Yesus. Yang sudah melalui perperangan dan orang yang sangat-sangat keras ya. Itu takut menjadi seperti orang mati. They freeze. They freeze like dead men. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke delapan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan suka cita yang besar. Nah ini luar biasa. Takut tapi ada suka cita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke sembilan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Serta menyembahnya. Ayat yang ke sepuluh. Maka kata Yesus kepadanya, kepada mereka. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. There they will see me. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beloved in the Lord. Anda tahu gak perbedaannya antara orang Indonesia. Sama orang Amerika lah mungkin gitu ya. Atau orang non Indonesia. Kalau mereka makan di restoran dan di serve makanan. Bedanya apa gak tahu? Tahu gak kira-kira? Notice gak? Jadi duduk di restoran. Makanan, order makanan, makanan dateng. Kalau orang Indonesia biasa gimana? Do you know the difference, the main difference between Indonesian and non-Indonesian if they sit in a restaurant and order food and when the food was being served. Do you know what's the difference? Photo now everyone takes photo. Berdoa Christian. Pray? No. No, this is my observation. Most Indonesian, the food was being served. They grab salt and pepper. They didn't even taste it. But they pour condiments usually. In my observation. I think other people, they usually taste it first and then they eat it. Sometimes it is not necessary to ruin it. Kadang-kadang gak perlu ditambahin, gak perlu dikecapin, udah enak. Ditambahin kecap malah jadi rusak. Sometimes you don't need to add anything. No preservative, no additive needed. You know. So, every Easter and Christmas, I think Pastor Ron would agree with me. This is exciting time, but at the same time, a challenging time for us, Pastor. Because we have to preach something that is the same. It doesn't change. You know, since the day of Jesus, you know, Mary is still a virgin giving birth to Jesus. It doesn't change. You know. Jesus was still born on the stable. Jadi, sejak zamannya Alkitab tuh, Maria itu adalah perawan yang melahirkan Yesus. Dan Yesus lahir di kandang. Gak berubah sampai sekarang. Jadi, ceritanya sama perayahannya tiap tahun sampai Yesus datang. Kebayangkan ini topik yang sama. The same topic has to be preached again and again and again and again. Jesus help us. Jesus help us, Pastor. Holy Spirit help us, Pastor. Because, you know, we need to really listen to them, to the Holy Spirit. We need to really listen to the inspiration. But, I believe that the story is already good as it is. Ceritanya ini, meskipun setiap tahun kita dengarkan, ini udah bagus. Gak perlu dikecapin lagi. Ada amin? Gak perlu ditambahin apa-apa. No additional preservatives needed. So, in that spirit, that's exactly what I'm trying to do. So, dengan pernyataan itu, itulah yang saya akan lakukan. Saya gak mau nambah-nambahin. Saya mau khotbah apa yang ada di sini dan simple aja saya mau bukakan kepada Anda. I just want to preach to you. I want to share with you three simple mandates that is found right out in here. And I'm not going to add anything. If ever, I'm just going to break it down to you. Because this is already good as it is. Are you ready for this? Amen? So, there are mandates, ada mandat yang tertera, tertulis, tersirat di dalam cerita daripada kebangkitan ini. There are mandates that was given and implied within the story of the resurrection. The first one, this is the most simplest one, but yet the most powerful one. And oftentimes people not in agreement, but they don't, many times they don't actually do it or they don't truly understand. Yang pertama adalah, jangan takut. Dia dibilang, do not be afraid. Do not be afraid. Dan kalau Anda baca dari terjemahan yang berbeda, ini di ucapkan berkali-kali. Berkali-kali. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. In this passage, if you read from several other translations, it was being repeated many times. Do not be afraid. Do not be afraid. Jangan takut. Jangan takut. The resurrected Jesus, Jesus himself, said in the end, do not be afraid. Are you listening to me, Church? Di masa di mana ini ditulis, para murid-murid dan para orang percaya hidup di dalam masa yang tidak menentu dan penuh dengan kekacauan. Especially for these ladies who go, who went to the tomb, trying to perform a ritual to the body of Jesus. They're not even sure that they can do that, but they go there anyway. Bahkan untuk para wanita ini yang ingin melakukan upacara pembaluran mayat menurut tradisi Yahudi. Mereka gak yakin kalau mereka bisa masuk, tapi mereka tetap pergi aja. Betul ya? Kalau kita baca di ayat yang lain, di terjemah yang lain, di injil yang lain, itu Maria bertanya, tapi siapa yang akan membuka pintu kuburan ini buat kita ya? If you look in the other translation, in other gospel, Mary inquire, Mary was like, I don't know if she was speaking out loud or it was just on her thought, but she said, who's gonna roll the stone for us? Because back then, in the day, the way the Jews bury their dead is that they carve out a big stone and make it a cave. And then that's where they store the corpse, and then they roll a huge stone on the opening. Jadi zaman dulu tuh karena orang-orang Yahudi, kalau meninggal, mereka membuat lubang yang besar di batu yang besar. Kemudian, and they came across the angel. Mereka bertemu dengan angel. And the first word that the angel says, do not be afraid. I want this to be the first mandate that you hear this Easter 2023. Don't be afraid. Don't live in fear. Hello? Don't live in fear. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan takut. Coba ucapkan sama-sama, jangan takut. Tengok kiri kanan bilang, jangan takut. Coba dalam bahasa Inggris bilang, don't be afraid. Tengok kiri kanan bilang, don't be afraid. Sekarang ngomong ke diri sendiri. I am not going to be afraid. Come on. Katakan sama-sama, saya tidak akan takut. Amin. Bukan karena Anda pemberani. Dan Anda harus sadari, bahwa dikatakan jangan takut, ini bukan saran. Hello? Makanya saya tulis judulnya mandat. Bukan saran kebangkitan. Tapi mandat kebangkitan. One thing that you need to listen to me now, is that this thing is not a suggestion. But this is a mandate. That's why my title is not, you know, restoration suggestion. No. Restoration mandate. Because this is a command. This is commanded of you and I. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Because when you start living with fear, you will not be able to hear Him. You will not be able to follow Him. You will not be able to accomplish, to finish what He called you to do. Jangan takut. Karena begitu Anda hidup di bawah kuasa ketakutan, Anda tidak akan mungkin bisa mendengarkan dia. Anda tidak akan bisa menggenapi, melakukan apa yang dia perintahkan, atau dia panggil Anda untuk lakukan. Ketakutan akan menghancurkan semuanya. Dan diripadamu, roh, ketakutan. That gives you strength, love, and sound mind. Sound judgment. The ability to make a clear half overcome the world. Terutama di tahun-tahun, pasti 9%. Berita kecelakaan, penembakan, apa, pembunuhan di mana-mana. Jangan takut. Tuhan Yesus sudah bilang, I'm around and I try to look for the biggest stick that I can find. You know, I'm pretty big myself. So I find a pretty big. So big me and big stick, we're going to do alright. So I kind of get myself in my mind. I already, my mind is going to be a band of coyote right there. But don't be afraid. You're bigger than the coyote. They're coward. Jadi saya cari tongkat yang paling besar. Saya sudah besar, pakai tongkat yang besar. Kira-kira oke lah. Dan di pikiran saya, saya sudah siapkan mental saya. Ini depan ada coyote, tapi jangan khawatir. Coyote itu pengecut. Dia tidak menyerang manusia, dia menyerang binatang kecil. Dan saya punya stick. Ya sudah, saya berjalan. Jalannya deg-degan. Biar kata sudah gitu, tetap ayo. Tapi bagaimana kalau dia dari belakang? Jalannya gini-gini. Tapi, step by step, step by step. Sampai saya selesai walk. Itu bukan coyote. Tapi, sehingga saya belajar sebuah pelajaran. Itu membantu menyiapkan pikiran Anda dan mental state Anda. Pada saat Anda mempersiapkan hati Anda, dan mempersiapkan pikiran Anda, itu sangat menolong sekali. Dan itulah sebabnya firman Tuhan dituliskan, diberikan kepada kita. Supaya kita mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita. Orang itu, zaman sekarang, gampang sekali takut. It helps when you prepare your mind, your mental state, and especially, it is even more beneficial when you prepare your mind and your spirit in line of the word of God. These days, people are easily scared. But you know what? When you have the word of God, you know already. Oh, all hell can break loose, but my God has conquered hell. Semua bisa terjadi buruk, tapi Tuhan sudah menguasai semuanya. Amen. So, mandat yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Sekali dikatakan, jangan takut. Do not be afraid. Amen. Oke. Yang kedua, mandat yang kedua, itu, come and see. And see the place where they lay. Mari, lihatlah. Mari datanglah, dan lihatlah. Jadi, datanglah, dan lihatlah. Come and see. Come and see. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mendekat kepada dia. God would want us to draw near to him. He would move mountain just so that we will draw near to him. He would clear out ocean just so that we can draw near to him. Dia bisa menyingkirkan gunung dan mengeringkan laut supaya kita ini bisa mendekat kepada dia. You remember that the angel rolled the stone. Amen. Now, we had it in our mind that, you know, the angel rolled the stone so that Jesus can come out. Now, that was so wrong. The angel did not roll the stone so that Jesus can come out. The angel rolled the stone so that we can come in and see. Hello? Malekat ini bukan menggulingkan batu supaya Yesus bisa keluar. Yesus tidak terperangkap dalam, keluarin saya, keluarin saya. Jesus was not trapped inside and said, let me out, let me out. No, 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 no. Nothing can contain our Lord. Because he is beyond our dimension, beyond the dimension of the creation. So, Malekat ini tidak menggulingkan batu supaya Yesus sudah keluar. Malekat menggulingkan batu supaya kita bisa mendekat kepada dia. So, dia katakan, come and see. Inilah mandat daripada dia. Mendekatlah kepada aku dan aku akan mendekat kepadamu. Ini juga sudah disebutkan dalam pirmahan Tuhan. The Bible also says, draw near to me and I will draw near to you. He would want us to come and see. He knows that we are a visual people. Dia tahu bahwa kita ini adalah orang yang penting untuk melihat. Makanya dia kata, ayo datang, mari datang. Dan lihatlah, come see for yourself. Mari, datang lihat sendiri. Dan saya percaya ada poinnya kenapa mereka, karena Tuhan ini ingin kita melihat di dalam kubur kosong. Apa sebenarnya yang perlu dilihat di dalam kubur kosong? What is actually important to see in the empty tomb? I think number one, God would want us to see the victory. The glorious victory. Because death cannot hold him down. Karena maut tidak bisa menahan Tuhan. Dan ini adalah kemenangan bagi Tuhan. Kita setiap kebaktian, kita mengakui iman rasuli kita. Setiap kebaktian, kita mengakui iman rasuli kita. I believe in God, the Father Almighty. And then, I believe in Jesus Christ, his only son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day, he rose again. Ada amin semua? Jadi, aku percaya kepada Yesus, anak Allah yang tunggal. Ini kan dari roh kudus, lahir daripada anak darah Maria. Yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini kita sadar ini, tapi kita perlu terus lihat ini. Ini kemenangan. Dia sudah bilang, I will. Dari kejadian tiga, ever since Genesis 3, the fall of man, the Father has said to the devil, to the snake, that the descendant of Eve is going to trample over your head and crush you. This is what it is. That Jesus, the son, the descendant of Eve, is going to trample, defeat death. Bahwa keturunan daripada perempuan ini akan menginjak daripada ular itu. Menguasai alam maut. Inilah Yesus. That's the victory. What does God want us to see? God wants us to see the faithfulness of God in that empty tomb. Tuhan ingin kita melihat kesetiaan Tuhan di dalam kubur yang kosong itu. Dia setia dengan perkataannya. Apa yang dia janjikan, dia akan genapi. What he has promised, he will fulfill. He will fulfill. What he has promised, he will fulfill. Apa yang perlu kita lihat? His love. For God so loved the world. Dia ingin kita melihat kasihnya yang luar biasa di dalam kubur yang kosong ini. Kubur ini ada karena dia mengasihi kita. Dia mati dan dibaringkan di kubur itu. Untuk kita. He would want us to see the love that he has for us. The extension of his love. The length that he would... Tidak kelaparan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. And he would want you to see that. He would want you to... And you see, not just with your optical eyes. Anda melihat bukan hanya dengan mata Anda. Tapi dengan hati dan pikiran Anda, Anda perlu lihat. Tuhan mengasihi Anda. You need to see with your heart and mind that God loves you. He loves you. If by now you did not get the clue. I pray that the Holy Spirit will... You know, the same way the angel come and cause such a violent earthquake. I pray that the Holy Spirit will do such a thing in your heart and your mind right now. So that you can see that God loves you so much. Supaya Anda bisa melihat. Saya berdoa supaya roh kudus boleh hadir sebagaimana malaikat itu hadir. Dan menggoncangkan seperti gempa bumi yang hebat itu. Di dalam kepercayaan dan pikiran Anda. Supaya Anda bisa diyakinkan bahwa Tuhan mengasihi Anda. God loves you. Even at the depth of our sin and rebellion, He never changes His love for us. Thank you, Jesus. Even we've been further and further away from Him. Bahkan pada saat kita sudah jauh, 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 jauh di dalam kedalaman lumpur dosa. Tuhan tidak pernah merubah kasihnya kepada kita. What does He want us to see? He wants us to see His humility. The humility of Christ. Kerendahan hati Kristus. Dia ingin kita melihat kerendahan hati Kristus. Yang hadir bukan hanya sebagai anak Allah, tetapi sebagai hamba daripada Bapak. He would want us to see the humility of Christ who was there not just as the son of God, the son of man, but also as the servant of the Father's will. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 dibilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Kubur itu adalah bukti ketaatan dia dan kerendahan hati dia. Dia rela jadi manusia, jadi budak, jadi hamba. Tidak memiliki kehendak, meninggalkan keilahiannya. Supaya Anda dan saya boleh mendapatkan pengharapan supaya kehendak Bapak digenapi. Filipi 2-5-8, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges, he took the humble position of a slave, and was born as a human being when he appeared in human form. He humbled himself in obedience to God, and died a criminal's death on a cross. What a direct opposite of the spirit of the world this day. This day, we'd like to get on the top by any means necessary. Even if it means trampling, lording over other people. Not so with Christ. Betapa bertolak belakangnya dengan roh dunia. Yang menekankan harus jadi yang terbaik, yang paling atas. Dengan cara apapun. Bahkan dengan cara menginjak orang lain. Curang, menyikut kiri, nyikut kanan. Tapi Tuhan gak seperti itu. Ingat waktu Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Penguasa dunia ini, Itu ada untuk memerintah kamu dan saya. Memperhambahkan kalian. Tetapi tidaklah seharusnya menjadi seperti itu terhadap kamu. Tetapi sesungguhnya malah yang terbesar dari kamu haruslah menjadi pelayan dari semuanya. Anda ingat ayat itu? Jesus said one time to his disciples, The rulers of this world will rule over you. But it's not supposed to be so among you. Because the greatest among you should be the servant of all. Jesus would want you to model after his faithfulness. Jesus would want you to model after his humility. He's God. But he doesn't think it's such a big deal to lose that privilege. Dia Tuhan tapi dia gak mempertahankan status loh. Kita ini seringkali, kita cepet banget tersinggung kalau kita diremehkan. Betul ya? Betul ya? Kita seringkali tersinggung gitu loh. Saya pernah khotbahkan dan saya selalu ingatkan diri saya. Kita sering berbicara mengenai hamba-hamba menjadi hamba Tuhan. Bahkan saya sering bilang, oh iya saya hamba Tuhan. Tapi kita ini seringkali bilang diri hamba. Tapi pada saat orang memperlakukan kita seperti hamba. Kita tersinggung. Many times we talk a lot about being a servant of God. But not only until we're being treated as a servant that you know, your true heart and court attitude is being tested. Come on church. He wants you to see his humility. He wants you to come and see. Everybody say come and see. Katakan datang dan lihatlah. Yang ketiga, yang terakhir. Ini malekatnya bilang kepada Maria. Go quickly and tell. Ini ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke tujuh ya. Then go quickly and tell his disciples. He has risen from the dead. And he's going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Ya dikatakan di ayat yang ke tujuh. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahuli kamu Galilee. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Now listen to me when I say this to you. Unless we follow this third mandate. Then we're not a full circle Christ follower. Kalau kita tidak mengikuti mandat yang terakhir ini. Kita bukanlah orang Kristen yang lengkap. Jadi gak 360 derajat gitu ya. Cuma setengah doang. Kita cuma tipe orang Kristen yang oke beriman. Dan kita datang untuk melihat tapi udah begitu berhenti aja gitu aja. So many of us we become half measured Christian. We just receive the faith aspect. Okay we're not afraid. We have something greater than ourselves to hold on to. And then we have come and see. We have received the benefits. But then again that's it. It stopped right there. If you don't receive this. If you don't understand this. That we're called not only just to be brave. We're called to come and see. But we're also come to go and tell. We are commanded to go and tell. Kita diperintahkan untuk pergi dan beritakan. Nah ini. If you only stop at the second mandate. The first two mandate. Then we become what is known as traditional Christian. Self-righteous Christian. Selfish Christian. Kalau kita cuma berhenti di dua mandat yang pertama. Kita ini menjadi orang Christian yang egois. Yang selfish ya. Yang benar sendiri. Dan kita ini menjadi orang Christian yang monumental aja. Bukan movement. Tapi monument. We as a follower of Christ. We are destined to become a movement. We're always growing. We're always transforming things. Bringing life. Touching other people's life. Wherever we go. Kita sebagai orang Christian ini harusnya menjadi satu pergerakan yang hidup. Yang selalu bergerak. Dan selalu jadi berkat. Kemana kita pergi memberkati. But if we stop at just number two. Just come and see. Just become a recipient of blessing. Then we're not gonna be a movement. But we're gonna stop at being just a monument. Kalau kita ini cuma berhenti di nomor dua. Kita gak akan jadi pergerakan yang hidup. Kita hanya akan jadi monumen. Monumen itu adalah peninggalan sejarah. Mati. Orang datang hanya melewati. Hanya mengingat. Seringkali monumen cuma dibikin patokan direction. Rumah kamu mana? Oh kamu lihat tugu pahlawan itu belok kanan. Gitu ya. Nothing more. It's just a landmark. And a surface. Cuma ancer-hancer aja gitu ya. Many times monument just end up being degraded into just becoming a landmine for your man. God does not want us to become just a relics of history. He would want us to be a living people of God. That continue to bless, touch, revolutionize, transform the lives and the community and the world where they are set sin. Unless we receive this. That we are not just called to come and see. But we are also called to go and tell. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk datang dan lihatlah tapi juga pergi dan beritakan. Kita hanya akan menjadi orang Kristen tradisional. Udah-udahnya kita hanya akan berantem diantara kita aja. Tersinggungan diantara kita aja. Di luar gereja ini lagi kebakaran kita santai-santai dingin di AC di dalam. Dan kita gak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena yang penting hidup kita udah nyaman. Yang penting anak-anak sehat, sekolah, vaksin lengkap. Yang penting saya retirement oke setahun sekali ya vakansi gitu ya. Yang gak ngerti vakansi itu artinya vacation. How do I translate this? Unless we receive this mandate to go and tell. We end up going to be just the kind of Christian that just become entitled Christian. We thought, you know, I deserve to be blessed. So you could care less about what's going on outside of the world. They could all burn to hell for all I care. As long as there's peace in my life. As long as my kids are all dressed up. You know, vaccinated. You know, healthy. I have food on my table. You know, I get to go vacation once a year. What a puny cause to live. If it's just for you to live a good life. Because as long as you can live in this world. There's a longer life that awaits you. Betapa kecilnya itu kalau itu jadi alasan buat kita hidup. Cuma ngumpulin di dunia ini. Sementara ada kehidupan yang lebih panjang yang sedang menanti kita. Bapak-Ibis orang yang terkasih dalam Tuhan. Ini mandat yang ketiga. Jangan lupakan ini. Nah ini anda lihat di dalam ayat ini. Kemudian para wanita ini. Meskipun mereka masih takut-takut. Tapi mereka langsung berlari. Dan mereka memberitakan kepada muda-mudanya. We found in the following verses that though they are fearful, these ladies. But they immediately obeyed. They ran quickly in trying to tell the other disciples. In first, I want you to pay attention to this portion. Verse 8 and 9. You know, this is what it says. So the woman hurried away from the tomb, afraid, yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. When I read this, ini waktu saya baca ini ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini dibilang, Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada muri-muri Yesus. Ayat 8. Kemudian ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. So waktu mereka dengar, go and tell. Mereka lari, mencari muri-muri yang lain. Mereka langsung bicarakan, kabarkan apa yang mereka lihat. Waktu tengah-tengah mereka ngomong, Tuhan Yesus muncul. What do I get from this? This is what I get. That when you obey what he called you to do, God will be with you. Suddenly Jesus met them. What it was saying actually, suddenly Jesus manifest in the midst of their gathering. When these ladies obeyed what was commanded of them. Ini maksudnya apa? Waktu murid-murid, waktu perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan. Menceritakan kepada murid-murid yang lain. Tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya. Di tengah-tengah ketaatan daripada para murid-murid ini. Saya mau ceritakan kepada anda, saya mau encourage anda. Jangan berhenti di hanya menerima berkat. Tapi tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kemana aku harus pergi? Dan pada saat engkau taat melakukan sekalipun engkau masih ragu, masih takut, masih belum yakin. Tapi engkau mau patuh. Kepatuhanmu itu akan menjadi pintu gerbang daripada kehadiran Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidup orang lain. Tuhan akan memanifestasikan dirinya dengan lebih nyata lagi dalam kehidupanmu. Dan ini ayat yang terakhir pengunci di ayat 10. Tuhan Yesus sendiri katakan, baca apa yang dia katakan. Jesus said to them, what? Do not be afraid. And then what did he say? Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Kalau anda baca Matthew 28 sampai akhir, inilah yang memberikan kepada kita itu mandat agung. Atau amanat agung. Anda, itulah perintah kita sebagai umat Tuhan dikatakan. Go and make disciples of all nations. Baptize them and teach them. Tuhan Yesus katakan di ayat 18. All authority in heaven and on earth has been given to me. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Therefore go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan takut. Mari datanglah dan lihatlah. Pergilah dan beritakanlah. Don't be afraid. Come and see. And then go quickly and tell. I will be with you always. I will be with you always. Saya mau tutup dengan cerita ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama William Stangster. William Stangster adalah seorang hamba Tuhan Methodist di Inggris di tahun 1900-an. I want to share with you a story of an evangelical Methodist minister in Britain named William Stangster. He lived around 1900-1960. But in 1958, he was diagnosed with an incurable disease that caused progressive muscular atrophy. Tahun 1958, dia didiagnosa penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ada hubungannya dengan jaringan daripada ototnya. Jadi dia mulai perlahan-lahan paralyzed bagian tubuhnya. So, slowly, paralysis begin to sets in into his body. And in one Easter morning, his vocal cord was struck, was affected, and he cannot speak. Di satu pagi hari pascah itu, yang kena itu pita suaranya. Sehingga dia tidak bisa ngomong. Tapi di tengah-tengah kelemahannya itu, dia mengumpulkan kekuatan, dia tulis secari kertas, dan dia berikan kepada anak perempuannya. So, he mastered enough strength to scribble a note and hand it out to his daughter. And this is what the note says. Di dalam catatannya dia ngomong begini. How terrible to wake up on Easter and have no voice to shout, he is risen. But far worse to have a voice and not want to shout. Betapa sedihnya di hari pascah itu tidak punya suara untuk berseru, dia sudah bangkit. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah orang yang punya suara tapi tidak mau berteriak. Hello? So, I mean, we're all able buddies. You know, and we're given opportunity every day. Kita diberikan kesempatan setiap hari untuk bisa go and tell. Jangan sampai kita punya suara tapi gak mau berseru. Far be it from us to have the means and the capacity but unwilling to go and tell. You know, because it would be such a sad, sad thing. I think I remember also the same thing Helen Keller, the first blind person that graduated college in America. Helen Keller, orang yang buta dan tuli, orang pertama buta tuli yang lulus kuliah dari Harvard did. Helen Keller was once asked, what is worse than being blind and deaf? Menurut kamu apa yang lebih buruk daripada buta dan tuli? Itu ya. To which she replied, what's worse than being blind is having a sight but have no vision. Jadi, dikatakan yang lebih buruk dari orang yang buta adalah orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Karena seringkali kita tidak benar-benar melihat apa yang seharusnya kita lihat. Many times we don't get to see, we don't see it what needs to be seen. Because we saw many other things, distraction among us. Kita lihat hal-hal yang lain, yang bukan titik permasalahan. Mari, Bapak Ibu surah yang terkasih dalam Tuhan. Message ini udah cukup bagus, gak perlu dikecapin, gak perlu dibumbuin. Tuhan bilang simple, jangan takut. Datang dan lihatlah. Pergi dan beritakan. Ini kebangkitan. Kalau Anda gak bisa nangkep ini, gak bisa nerima ini. Saya doakan supaya roh kudus hadir sebagaimana malaikat itu hadir. Di kubur itu. Dan supaya dia menggoncangkan Anda, supaya Anda dipulihkan. This message is already good as it is. No preservative, no additive needed. Don't be afraid. Come and see. Go and tell. I hope you get to see this. And if you don't, I pray that the Holy Spirit will jolt you the same way the angel caused such a violent earthquake on that graveyard at that day. That faithful day. Bapak Ibu surah yang terkasih dalam Tuhan, mari. Kalau Anda orang yang belum percaya, hari ini Tuhan berkata kepada Anda, datang dan lihatlah. Pandanglah betapa baiknya Tuhan. Dia mau Anda tidak binasa. Tapi Anda beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau Anda sudah jadi orang yang percaya, sudah jadi pengikut Kristus yang lama, hari ini pesan buat Anda, pergi, beritakan. Jangan simpan kabar baik itu hanya untuk kau sementara dunia binasa. If you're not a believer yet, the message for you this morning is that, come and see. God would want you to see the goodness, His goodness, for you and for your life. But if you're already a believer, His message for you today is, go and tell. Don't hoard the good news just for yourself. Because the world out there is still in need of such a good news. So, come on, church, this is the mandate that has been given to us. And saya berdoa supaya Anda boleh mendengarkan message ini. Dan biar tahun ini, tahun 2023, di dalam perayaan pascah yang kesekian kalinya, Pesan yang baik ini boleh terdengar kembali dan mengubah hidup kita. I pray that this year, this 2023, this Easter, After we've been celebrating it for the umpteenth time, I pray that this year what's different is that we're going to be transformed, we're going to receive it. That we will receive the commandment to not be afraid. To come and see and to go and tell. Supaya kita menerima mandat, bukan saran. Mandat. Untuk tidak takut, datang dan lihatlah. Pergi dan beritakanlah. Thank you, Jesus, for your word. Terima kasih, Tuhan, untuk firmanmu. Hari ini, hamba berdoa biar setiap hati, setiap jiwa boleh menerima firmanmu. I pray this morning, that every heart and soul will receive your word this morning. And I pray, O God, that every soul will answer your invitation to come and see. So that we can go and tell. Help us, O God, to stand on your promise and not be afraid. Hari ini, hamba berdoa agar setiap jiwa, setiap insan boleh menerima perintahmu. Untuk datang dan lihatlah. Pergi dan beritakanlah. Dan untuk tidak hidup di dalam ketakutan. Roh Kudus, nyatakan suaramu lebih keras lagi. Hari ini, saat hamba berhenti berbicara, engkau terus berbicara. Dan memberikan, bringing conviction into the heart of every believer. Even as I stop preaching today, Holy Spirit, I believe that you will continue to speak. In the heart and mind of every believer. This is the resurrection. And this is the mandate that you have given to us. Inilah kebangkitan. Dan inilah mandat kebangkitan yang kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus' name we pray. Amen.